selamat pagi merhaba Guneydin dari Kapadokya, Turki selamat siang waktu Jakarta mungkin ya sudah cukup siang di Jakarta teman-teman selamat bergabung nah halo selamat bergabung teman-teman saya sekarang sedang di Kapadokya saya mau share sedikit tentang suasana Kapadokya dan juga tempat tinggal saya maksudnya hotel tempat saya menginap ini saya kasih tau dulu tentang teman-teman ini pemandangan begitu saya keluar dari kamar saya saya tinggal di Ucisar kaya hotel ini langsung keluar di balkonnya kelihatan balon-balon udara lihat balon-balon udaranya kemarin saya sudah coba balon-balon udaranya jadi balon-balon udara di Kapadokya itu viral ya belakangan ya karena-karena film layangan putus tapi juga menurut National Geography ke bawah tanah ini nih ini kita lihat nih kalau sekarang sih ini ada-ada lubang-lubang ya itu buat tempat masuknya merpati-merpati nih tapi jaman dulu banget ya ada orang-orang yang tinggal disitu ya jadi kota ini disekelilingi pemandangan seperti ini teman-teman bentang geografisnya sepanjang kota sepanjang daerah ini ya nah ini ucisar kaya hotel tempat saya menginap halo selamat bergabung teman-teman ada Risa ada mas Irfan halo good morning good evening yes ya maaf ya sinyal saya bergantung pada sinyal hotel tadi kalau ke bawah sedikit ternyata sinyalnya sudah kurang bagus nah ini teman-teman jadi tadi saya rada jauh deketan dikit ke kamar saya kalau deket kamar saya sinyalnya cukup bagus nah ini kita lihat ya nah ini jadi ada batuan-batuan goa ini ya di sepanjang di sepanjang bentang geografis kapadok ya itu dulunya tempat tinggal manusia ya orang-orang dulu tinggal disitu ya seperti kota bawah tanah ya itu luas sekali teman-teman zaman dulu tuh orang tinggal disitu sekaligus membentuk kota yang bisa bisa ratusan hektare ya di sepanjang kota ini ya itu saya sudah masuk kemarin ke dalamnya ya itu luas sekali benar-benar kayak kota di antah berantah ya di dalam goa ya nah terus kalau sekarang itu menyisakan tempat-tempat goa itu dibangun menjadi hotel menjadi apa namanya menjadi hotel menjadi restoran terus juga banyak juga tempat-tempat wisata ya yang kita masuk ke dalam goa-goanya nah ini tempat tinggal saya wicisar hotel tempatnya cukup menarik teman-teman karena ternyata hotel tempat saya tinggal ini adalah hotel goa pertama ya yang dipahat di batu nah ini kita masuk yuk kita lihat bagian atasnya yuk kita lihat sekilas ya tentang bagian atasnya halo selamat bergabung teman-teman nah ini jadi dari balkon kamar saya elgis hotel nah ini suasananya nih ini kita lihat lagi ini permandangan dari balkon hotel saya teman-teman nah tuh ya jadi di deket hotel tempat tinggal saya juga ada suatu tempat wisata namanya kastil ucisar teman-teman jadi kastil yang dibangun di atas di atas goa jadi goa di dalam goa kastilnya itu unik sekali dari sini cuma 15 menit jalan nah ini ya pemandangan dari sini ada di deket sini teman-teman hanya 10 menit di ujung di ujung sana ya kita tinggal jalan itu unik sekali kalau misalnya kita google ya kastil kastil gua ucisar kalau kita membayangkan tentang kastil atau istana kan seperti kayak disneyland gitu ya tapi kalau ini dari gua dan tinggi menjulang nah ini pemandangannya unik banget nah itu kalau naik balon udara itu teman-teman kemarin saya cobain itu kalau kita ikut pakai tour ya kita bayarnya sih sekitar 150 dolar sampai 200 ya tergantung travel agentnya itu naik balon udaranya sekitar satu jam itu sangat-sangat recommended banget ya mungkin salah satu hal yang perlu dilakukan sebelum meninggal juga ya benar kata National Geographic itu luar biasa sih pengalamannya ya ya saya jatuh cinta banget ya kita berterbang bersama 100 100 ini nih kita terbang bersama 100 balon-balon udara ya dan pemandangan itu yang di bawahnya yang tadi saya bilang ya yang menakjubkan luar biasa karena seperti di permukaan bulan seperti bukan di bumi ya nah ini kapadokya ini kalau lewat jalan darat dari Istanbul itu sekitar sekitar 12 jam teman-teman tapi ada juga sih pesawat ya pesawat yang langsung cuma 1 jam penerbangannya nah itu tadi yang Ucisar tuh Ucisar disini tuh dia kastilnya ada di atas ini dari gua-gua jadi seluruh kota itu semuanya dari gua-gua seperti ini teman-teman yang dipahat ya dari batu-batuan oke sekarang kita lihat kamar saya ya nah ini dia nah ini jadi ini ternyata teman-teman tempat tinggal saya Ucisar Kaya Hotel ini adalah hotel pertama katanya sih kalau lihat di website-nya hotel pertama di dunia hotel gua pertama di dunia yang dibangun yang dipahat di batu nah kita lihat ya bagian dalamnya nah ini kamar saya maaf ya berantakan nah ini kamar saya ini dari gua nih teman-teman jadi dulunya memang gua-gua jadi banyak sekali memang rumah-rumah ya hotel restoran kalau di Cappadocia ini dibangun dari gua-gua di pahat begini tapi ini hotel ini adalah pionirnya ini saya tidur sendiri saya ikut rombongan tur kamarnya lumayan nyaman ya lengkap dengan berbagai fasilitas kamar ini hotel bintang 4 teman-teman tuh tadi pemandangannya ya langsung keluar seperti ini ya nah ini hotelnya sendiri sudah ada katanya sih sudah lebih dari 50 tahun teman-teman banyak juga film 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 Hollywood ya yang syutingnya disini ini kebayang ya bagaimana orang orang-orang Turki ini ngebangun ngebangun ini ya ngebangun hotel di tempat gua yang tadinya dipakai dari gua seperti ini nah oke saya mau ajak lihat ya bagian silahkan teman-teman kalau misalnya ada ada pertanyaan ya nah ini dia saya ajak lihat sekilas ya suasana hotelnya yang dibangun di gua bukan gua memang ini gua gua dijadikan hotel kef hotel ini seperti ini pemandangannya jadi ini beneran gua teman-teman karena ini beneran gua jadi gak ada lift nah ini tuh lihat ya jadi kalau di kalau di ini di di Cappadocia memang banyak sekali hotel-hotel yang dari gua seperti ini kita lihat ya sekilas nah ini dulu lagi pembangunan lagi saat hotel ini dibangun dari gua kita naik ke resepsionnya ya nah ini juga lagi saat hotel ini dibangun ya tuh di pahat-pahat dari gua nah ini dia suasana gua film ya film yang pernah syuting di tempat ini kalau ini film Turki film tahun 70-an film zaman dulu nah ini bagian resepsionisnya nah itu kita lihat ya pemandangan kalau pagi itu balon-balon udara itu hanya terbang saat pagi hari teman-teman nah oke halo gunaidin hai nah ini suasana petasnya ini tempat terakhir yang saya mau tunjukkan ini masih pagi disini masih jam 6.30 jadi suasana breakfastnya belum mulai nanti bentar lagi setengah jam lagi akan mulai tapi saya mau tunjukin suasana breakfastnya dan ini tempat terakhir halo teman-teman selamat bergabung ini wah tuh lihat teman-teman pemandangannya luar biasa kan tuh ini pemandangan dari tempat breakfastnya atau dining room ini saya berada di Ucissar Hotel teman-teman di Cappadocia Ucissar Hotel ini merupakan pionir ya untuk hotel gua yang dipahat di batu dan katanya ini adalah yang pertama di dunia gitu teman-teman jadi kalau sekarang kita ke Cappadocia memang banyak sekali hotel-hotel yang memang hotel gua ya jadi dibangunnya dari gua ini jadi kalau kita pagi hari breakfast disini halo can I go out ini kita keluar ini pemandangan terakhir can I go out Junaidin luar biasa teman-teman pemandangannya nah ini dia pemandangan dari balkonnya nah kalau hotel Ucissar ini sendiri teman-teman itu harganya mulai dari 700 ribu rupiah ya kalau dirupiahin ya ya ada juga yang kamarnya super deluxe ya itu sampai 1.500.000 tapi kalau kita traveling misalnya berdua ya dengan partner ya atau dengan teman tinggal disini sangat worth it banget teman-teman kalau kita lihat pemandangannya tuh Cappadocia it's my dream kata Kinan ya di lapang gila yang putus nah oke itu sekilas teman-teman nah itu yang di atas itu yang saya bilang tadi Ucissar Castle kastil Ucissar ya yang kalau kita kesana sangat deket dari hotel ini teman-teman hanya 10 menit jalan sih katanya ya itu kastil atau istana yang dibangun di atas ya dari gua oke indah ya teman-teman dari sini aja udah indah bagaimana kalau kita naik balon udara ya nah selain balon udara juga atraksi di Cappadocia juga tadi bentangan-bentangan alamnya nih yang sangat indah luar biasa ya tuh bentangan alamnya yang dari bat apa gua muntahan lava ya yang terbentuk dari gunung berapi ribuan tahun lalu dan membentuk sekarang jadi bisa gua-gua ini ada bisa dibangun restoran ya hotel rumah-rumah ya tapi selain naik balon udara juga ada atraksi naik jeep teman-teman naik jeep keliling apa kayak jalan-jalan tikus gitu mengitari gunung apa mengitari batuan-batuan itu seru banget itu kemarin saya pas sunset juga mencobanya oke sekian ulasan singkat dari saya teman-teman ya mudah-mudahan juga teman-teman disini ada kesempatan juga ke Turki ke Cappadocia ya salah satu tempat yang recommended untuk dikunjungi dan sekarang juga Turki sudah buka border dan lumayan banyak trip murah kesini oke teman-teman terima kasih sudah bergabung bersama saya ya sekian reportasi singkat saya dari Cappadocia Turki salam sehat sampai jumpa lagi di live report berikutnya selamat menikmati selamat menikmati